UNRIVALET MEDISIN GAT SISEN 108 BAPS 1081-10 RAJA SURGAWI AGUNG Selama kehidupan sebelumnya, Ye Yuan pernah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Yue masih memiliki leluhur void mystic yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Hanya saja, tidak menyangka umur panjangnya benar-benar berakhir secara kebetulan pada saat ini. Keluarga Yue sudah mengetahui potensi Yue Mengli dan secara alami akan membawanya menjadi harapan keluarga Yue. Bagaimana mungkin tokoh penting seperti itu tidak muncul. Tidak peduli bagaimana Ye Yuan enggan berpisah dengan Yue Mengli, dia juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Yue Mengli lebih benci berpisah dengan Ye Yuan. Baginya, dia hanya berjalan bersama dengan Ye Yuan setelah melalui kesulitan dan bahaya. Dia berharap bisa tetap berpegang pada Ye Yuan dan selamanya tidak berpisah dengannya. Namun urusan hidup manusia sulit diprediksi. Masalah penting keluarga Yue, dia jelas tidak bisa mengabaikannya. Aokian, ikuti Lier. Pastikan untuk tidak membiarkannya menderita sedikitpun kerusakan. Kalau tidak, aku akan menganggapmu sepenuhnya bertanggung jawab. Nada suara Ye Yuan adalah khidmat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ekspresi Aokian berubah tajam ketika dia berkata, Ya, Tuan. Tetapi Lier menolak dan berkata, Kakak Yuan, perjalananmu ini berbahaya. Beberapa kekuatan utama wilayah suci itu tidak semudah itu. Kekuatan Penatua Ao sangat kuat, Anda sebaiknya membawanya bersamamu. Saya hanya melakukan perjalanan kembali ke Bright Moon City, mengapa saya perlu perlindungan? Jika Anda benar-benar tidak bisa menenangkan pikiran Anda, biarkan Wu Luo melakukan perjalanan kembali bersamaku. Petik 2 Yue Jianfeng juga berkata, Ya, Tuan King Yunsi. Bright Moon City adalah rumah Lier, mungkinkah masih ada orang yang berani menggertaknya? Petik 2 Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Wu Luo menemani Lier dan pergi bersama. Menyaksikan siluet Lier menghilang dalam arai transmisi, Ye Yuan merasakan kehilangan. Wilayah suci, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Itu hanya memiliki satu domain besar. Tapi tempat ini, itu adalah tempat terkuat seluruh alam surgawi. Bukan, salah satu. Penguasa wilayah suci adalah raja surga yang menstabilkan surga. Dan wilayah suci juga satu-satunya faksi yang memiliki 10 raja surgawi agung di antara 8 tanah super besar. Terlepas dari ini, asosiasi alkemis yang mendirikan seluruh sistem alkemis juga terletak di wilayah suci. Tentu saja, masih ada menara rahasia surga yang terselubung dalam misteri. Begitu banyak kekuatan kuat, termasuk kekuatan besar, berkumpul di satu wilayah. Besarnya kekuatan bisa dibayangkan. Judul pembangkit tenaga void mistik sebagian besar diturunkan dari mulut ke mulut. Namun gelar 10 raja surgawi agung ditetapkan oleh menara rahasia surga. Apakah peringkat dari 10 raja surgawi agung itu akurat atau tidak, tidak ada yang tahu juga. Karena mereka belum pernah bertarung di antara mereka sendiri. Setidaknya, mereka belum pernah bertukar pukulan di depan orang-orang. Tapi 10 raja surgawi agung sendiri tampaknya tidak memiliki banyak perbedaan pendapat terhadap peringkat ini. Mereka diam-diam mengakui peringkat ini. Tuan wilayah suci diberi judul raja surgawi yang menstabilkan surga. Nama tirani yang tiada bandingannya itu secara alami juga mewakili kekuatannya yang sangat kuat. Wilayah suci ini sungguh ajaib. Mendukung kota terbesar rilem surgawi di langit, seberapa mengerikan energi esensi ini membutuhkan. Jiang Taichang memandang kota yang jauh di atas awan dan berseru dengan kaget. Kota suci adalah pusat wilayah suci, dan juga kota terbesar alam suci. Kecuali, kota ini tidak di tanah. Itu didirikan di langit. Kota itu tenggelam dalam awan, tidak dapat melihat situasi yang sebenarnya sama sekali. Bahkan bisa dikatakan ajaib. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, kota suci adalah keajaiban di tempat pertama, jadi apa yang ada untuk memulai keributan besar? Jika berbicara tentang warisan vaksimana di alam surgawi ini yang paling terlestarikan, itu tidak lain adalah kota suci. Jika bukan karena kasus ini, bagaimana bisa melahirkan Suge King Suan, monster semacam itu? Suge King Suan, Jiang Taichang tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar nama ini. Jelas, itu sangat asing. Ye Yuan menganggup dan berkata, itu adalah raja surgawi yang menstabilkan surga dari mulut semua orang, peringkat satu eksistensi di antara sepuluh raja surgawi agung. Petik 2 Dengan ini, bahkan Aokian tidak bisa menahan telinganya juga. Dia sudah lama mendengar nama sepuluh raja surgawi agung, yang dikenal sebagai sepuluh orang terkuat di alam surgawi saat ini. Lalu bukankah peringkat ini akan menjadi orang nomor satu alam surgawi saat ini? Keberadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak tertarik? Ruan Suang Su bergumam, ternyata surga menstabilkan nama asli raja surgawi yang disebut Suge King Suan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Sudah ku bilang, orang-orang ini suka berpura-pura misterius. Tapi Suge King Suan benar-benar sangat kuat. Gelar raja-raja surgawi lainnya sebagian besar terkait dengan bidang mereka yang paling terampil, sedangkan Suge King Suan tidak. Orang ini sebenarnya tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. Kekuatannya praktis membuat orang putus asa. Petik 2 Apa yang disebut sepuluh raja agung surgawi adalah eksistensi yang tak terduga bagi orang lain. Untuk seorang ahli raja surgawi seperti Ruan Suang Su, dia bahkan tidak tahu nama Suge King Suan. Tapi Ye Yuan memiliki hubungan persahabatan dengan beberapa dari sepuluh raja surgawi agung. Tabir misterius mereka tidak ada di depan Ye Yuan. Tetapi menuju kekuatan Suge King Suan, Ye Yuan masih sangat dikagumi. Bahkan orang yang sombong seperti Spirit Bristle Divine King penuh pujian kepada Suge King Suan. Mungkin secara alami ia tidak perlu dijabarkan. Sangat mengesankan, ketika saya memulihkan kekuatan saya, saya ingin menemukannya untuk bertukar pandangan. Saya ingin melihat apakah orang nomor satu Divine Realm ini saat ini benar-benar luar biasa atau tidak. Aokian berkata dengan tatapan tidak percaya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, alasan mengapa Suge King Suan kuat adalah juga bahwa warisan kota Suci sangat lengkap. Yayasan kota Suci telah berlangsung jauh dari era Dao-Dao hingga saat ini. Itulah yang tidak bisa dibayangkan oleh faksi biasa. Ambil saja Grand Arai ini misalnya. Ini telah beroperasi selama puluhan ribu tahun dan tidak berkurang untuk waktu yang lama. Mungkin hanya pembangkit tenaga dewa alam yang memiliki kemampuan seperti itu. Petik 2. Rahasia di kota Suci sangat banyak. Hanya deretan besar pangkat surgawi ini di depan mata mereka membuat orang kagum tanpa akhir dengan kekaguman. Di antara awan-awan yang cepat berlalu dan sesaat itu, tersembunyi sebuah Arai besar yang sangat kuat. Grand Arai ini telah beroperasi jauh dari era Dao-Dao hingga hari ini tetapi tidak memiliki tren sedikitpun melemah. Fondasi seperti itu tentu saja bukan yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Pernah ada banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin masuk ke awan untuk memeriksa semuanya. Tapi tanpa kecuali, mereka semua beralih ke ampas. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang berani masuk ke dalam lagi. Tuanku, semua orang mengatakan bahwa wilayah Suci mudah untuk dimasuki, tetapi kota Suci sulit untuk masuk. Bagaimana, kita harus masuk ke dalam? Kata Ruan Suangsu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kamu lihat, bukankah yang menjemput kami sudah tiba? Semua orang memandang, benar saja, mereka melihat sekelompok orang melayang turun dari kota Suci. Seorang pria muda yang memimpin menangkupkan tinjunya ke arah Ye Yuan dan berkata, Bolehkah saya bertanya apakah itu Lord King Yun Xi? Ye Yuan menganggup dan berkata, Tepat sekali. Petik 2. Pria muda itu berkata dengan sangat ramah, Haha, ini benar-benar Tuan King Yun Xi. Yang ini adalah Hou Yu, murid kelima kursi Holy City Purple Gold Hall. Setengah bulan yang lalu, Hou Yu menerima dekret Darmiklor Klautsky untuk mengizinkan saya menyambut yang mulia di sini. Saya tidak berpikir hari ini, yang mulia akhirnya tiba. Petik 2. Mengenai kota Suci mengetahui tentang kedatangannya, Ye Yuan tidak terkejut. Kota Suci adalah pusat alam surgawi. Itu informasi yang sangat baik, Ye Yuan tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya juga. Dengan kekuatan mereka, memahami keberadaannya tidak mudah. Ketika Hou Yu ini mengatakan bahwa dia adalah murid aula ungu emas, jejak kebanggaan berkelip di matanya. Aula ungu emas adalah aula tempat para murid paling elit di kota Suci berada. Di dalamnya ada kekuatan besar Raja Surgawi. Untuk dapat peringkat kelima, kekuatannya agak luar biasa. Ye Yuan memandang Hou Yu dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, betapa angkuhnya udara yang dimiliki oleh Pang Tua Klautsky. Tuan muda ini tiba, dan dia sebenarnya tidak menerima secara pribadi. Petik 2. Bab 1082 Saat kata-kata ini keluar, raut wajah Hou Yu dan kelompok murid di belakangnya tiba-tiba berubah. Orang ini dinyatakan sebagai King Yun Si di depan mata mereka. Usianya jauh lebih muda dari mereka. Tapi dia bersikap seperti seorang senior ketika mengucapkan kata-kata ini. Siapa Klautsky? Klautsky adalah salah satu dari tiga raksasa kota Suci. Tapi, statusnya di kota Suci adalah yang kedua setelah Raja Surga Penstabil Surga. Karakter seperti itu secara pribadi menunjuk seorang murid untuk keluar dan menyambut, mungkinkah itu masih belum cukup besar. Orang ini di depan mereka juga agak terlalu kurang ajar, kan? Hahaha, Lord Klautsky terlalu sibuk dan benar-benar tidak dapat menemukan waktu untuk datang dan menerima yang mulia. Saya harap yang mulia tidak tersinggung. Yang mulia, masukkan kota terlebih dahulu. Ketika Lord Klautsky selesai dengan pekerjaan, dia pasti akan datang dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Lord King Yun Si, kata Huo Yu dengan senyum patuh. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, heh, pang tua Klautsky ini, bukankah itu melihat bahwa tuan muda ini bukan lagi pria yang dulu, memiliki pendapat tinggi tentang identitasnya, itu sebabnya ia mengirim Anda semua maju. Lupakan saja, datang kali ini adalah untuk hal-hal penting yang ada. Saya tidak akan membungkuk ke level kalian semua, junior ini. Petik 2 Huo Yu memiliki penampilan seolah-olah beban berat terangkat. Dia mengulurkan tangannya untuk memimpin jalan saat dia berkata, Tuan King Yun Si, tolong. Tempat yang ditunjuk Huo Yu adalah kumpulan awan berwarna emas. Di bawah sinar matahari, tampak berkilauan. Ye Yuan sedikit terkejut ketika dia berkata, Yo, golden cloud sky stairs. Pang tua Klautsky masih memberi banyak wajah, ya. Petik 2 Huo Yu berkata sambil tersenyum, Apa yang dikatakan Tuan King Yun Si? Yang mulia adalah alkemis paling puncak dari alam surgawi. Dengan status Anda, tentu saja, hanya golden cloud sky stairs yang pas. Petik 2 Tapi ekspresi Aokian berubah, dan dia memandang Huo Yu dengan kejam ketika dia berkata, Apa maksudmu, bocah? Tapi Huo Yu berkata dengan tenang, Senior ini, aku tidak mengerti kata-katamu. Golden cloud sky stairs adalah perlakuan tertinggi di kota suci dalam menerima tamu terhormat. Satu langkah, 3.000 tangga, menurut Anda apa yang saya maksud? Kamu. Aokian terikat lidah untuk sesaat dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan saat dia berkata, Tuanku, sebaiknya kita naik dari tangga sky cloud biasa. Aokian, monster tua semacam ini, secara alami datang ke kota suci sebelumnya. Terbang dilarang dalam jarak 10.000 mil dari kota suci. Jika seseorang mencoba terbang ke kota suci, mereka akan dihancurkan oleh susunan besar peringkat surgawi. Satu-satunya cara untuk memasuki kota suci adalah cloud sky stairs ini. Di bawah kota suci, ada banyak awan. Bayangan warna bervariasi. Selama seseorang melangkah ke awan, tangga awan dan kabut akan secara alami membentuk langkah demi langkah. Itu disebut cloud sky stairs. Warna cloud sky stairs berubah dari terang menjadi gelap. Itu dibagi menjadi total sembilan peringkat, sesuai dengan sembilan peringkat seniman bela diri, masing-masing. Cloud sky stairs peringkat 1, tangga 1 langkah 1. Mencapai kota suci dari bawah membutuhkan waktu satu tahun penuh. Sedangkan cloud sky stairs peringkat 9, satu langkah, 300 anak tangga. Naik ke kota suci membutuhkan waktu sehari. Sementara di atas peringkat sembilan, ada tangga tingkat yang lebih tinggi lagi, bernama golden cloud sky stairs. Golden cloud sky stairs, satu langkah, 3 ribu tangga. Satu hanya perlu beberapa jam untuk dapat mencapai kota suci. Golden cloud sky stairs ini memiliki warna emas, terlihat sangat mewah. Memang itulah yang digunakan oleh kota suci untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Tapi, golden cloud sky stairs ini, bahkan pembangkit tenaga void mistik biasa mungkin juga tidak dapat naik dengan aman. Ketika Aokian melihat sikap Hou Yu yang sangat berhati-hati, dia bahkan berpikir bahwa Hou Yu benar-benar khawatir dengan identitas Ye Yuan. Dia tidak berharap bahwa Hou Yu merencanakan sesuatu. Dia juga bingung sebelumnya, yang mulia biasanya memperlakukan orang dengan sangat sederhana. Kenapa dia memiliki sikap yang tinggi dan kuat terhadap bocah di depannya ini? Orang harus tahu bahwa dia memanggil pangtua Klauski, menempatkan dia dan Klauski pada kapasitas generasi yang sama. Beberapa ini hanyalah murid purple gold hall. Mereka segera menjadi generasi yang lebih rendah dibandingkan dengan Ye Yuan. Baru saat itulah Aokian menyadari mengapa Ye Yuan memiliki penampilan yang sangat sombong barusan. Ternyata dia sudah lama melihat melalui pikiran kecil Hou Yu ini dan sengaja berpose untuknya. Mendengar kata-kata Aokian, Hou Yu pura-pura terkejut dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Lord King Yun Zi adalah alkemis tertinggi Realm Divine, seseorang dari generasi yang sama dengan Lord Feng Tian. Bagaimana dia bisa naik dari Cloud Sky Stairs biasa? Cara ini juga terlalu menyimpang, bukan? Petik 2. Wajah Aokian menjadi hitam, dan dia memaki, berat, tutup mulutmu untuk orang tua ini. Apakah Anda percaya pria tua ini akan merobek mulut Anda atau tidak? Tapi Hou Yu tidak peduli sama sekali dan berpura-pura menyadari lagi ketika berkata, ah, saya tahu, mungkinkah Lord King Yun Zi bereinkarnasi, dia bahkan tidak bisa menaiki Golden Cloud Sky Stairs ini sekarang. Tuan King Yun Zi, ini, Hou Yu memiliki niat baik, saya tidak berpikir bahwa yang mulia sebenarnya tidak bisa naik. Maaf, benar-benar minta maaf. Hahaha. Kata-katanya diucapkan, sekelompok murid di belakangnya semua tertawa terbahak-bahak. Hou Yu meminta maaf secara lisan tetapi senang hatinya. Minta Anda untuk postur, memintamu untuk menyinggung kakak senior tertua. Bukankah itu hanya seorang alkemis yang buruk? Hanya naik di atas kepala kakak senior sulung dengan memanfaatkan tipu daya. Benar-benar berpikir bahwa Anda adalah karakter yang penting. Mencapai kota suci, bahkan seekor naga harus melilit untuk ayahmu. Aokian baru saja akan terbang ketika Ye Yuan menggunakan gerakan tangan untuk menghentikannya berbicara. Dia memandang Hou Yu dan berkata sambil tersenyum, Guo Su membuatmu melakukannya, kan? Sudah bertahun-tahun, orang itu masih berpikiran kecil. Bagaimana dia akan mengambil tanggung jawab besar di masa depan? Guo Su yang keluar dari mulut Ye Yuan adalah kakak tertua-tertua Hou Yu, murid kepala Balai Ungu Emas. Guo Su ini sama dengan Ye Yuan dan Jian Wu Shuang, seniman bela diri jenius yang tumbuh pada generasi yang sama. Tapi kecepatan pertumbuhan Guo Su juga jauh dari sebanding dengan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan menjadi puncak Kaisar Alkimia, Guo Su masih hanya puncak Raja Surgawi dan belum melangkah ke ranah Void Mistik. Awalnya, keduanya berasal dari generasi yang sama. Tetapi dengan terobosan Ye Yuan, Guo Su tiba-tiba menjadi junior. Bagaimana ini tidak membuatnya depresi? Saat itu, Guo Su dikenal sebagai jenius nomor satu alam surgawi, dengan harapan mewarisi mantel Heaven King yang menstabilkan surga. Tapi dia dihancurkan oleh Ye Yuan sampai dia hitam dan biru. Meskipun kedua orang itu tidak pernah mengalami bentrokan frontal sebelumnya, setiap kali Guo Su melihat Ye Yuan, permusuhan yang tebal itu tidak dapat disembunyikan tidak peduli apapun yang terjadi. Hidup di era yang sama dengan Ye Yuan, terlepas dari jenis kejeniusannya, itu semua adalah tragedi. Jian Wu Shuang seperti itu, Guo Su juga seperti itu. Huo Yu tercekik parah oleh kata-kata Ye Yuan. Tapi dia dengan paksa menekannya pada akhirnya dan beralih ke wajah tersenyum ketika dia berkata, apa yang dikatakan Lord King Yun Xi. Hou Yu tidak mengerti. Hou Yu memiliki niat baik. Apa hubungannya dengan kakak senior sulung? Huh, itu Hou Yu yang gegabuh. Jika yang mulia tidak dapat naik ke Golden Cloud Sky Stairs, maka ubahlah menjadi yang biasa. Petik 2. Hou Yu yakin bahwa Ye Yuan tidak bisa naik tangga Golden Cloud Sky. Oleh karena itu, itu sebabnya dia terus menggunakan kata-kata untuk menekan Ye Yuan tanpa henti. Perjalanan ke sini untuknya memang dikirim oleh Cloud Sky. Tapi sebelum datang, Guo Su menyapanya dan menyuruhnya membuat segalanya menjadi berat bagi Ye Yuan. Pikirannya saat ini sangat sederhana, itu memberi Ye Yuan masalah. Eiter Wei, dia tidak bisa naik tangga Golden Cloud Sky. Bahkan kakak senior sulung, pusat kekuatan Void Mystic ini, tidak bisa naik ke tangga langit awan emas, apalagi Ye Yuan, tingkat ketiga Dao mendalam ini. Dia sengaja mengangkat status Ye Yuan tinggi untuk memuji dia sampai mati. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Ye saat ini, dia benar-benar berani untuk memanjat di sepanjang poros juga. Tapi dia juga sudah cukup jijik baginya untuk tersedak. Ye Yuan tertawa dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Karena Guo Su sangat ramah, bukankah akan menepis niat baiknya jika saya tidak memasang tangga Golden Cloud Sky ini? Petik 2. Bab 1083. Ye Yuan dengan ringan melompat dan melangkah ke Golden Cloud Sky Stairs. Melihat adegan ini, wajah Hou Yu menunjukkan ekspresi cemohan. Cloud Sky Stairs adalah anak perusahaan dari Arai Surgawi Peringkat Agung ini, yang mengandung kekuatan hukum yang sangat mendalam. Jika bidang kultivasi seseorang gagal, tidak ada cara untuk berdiri kokoh di atas sama sekali. Karena kultivasi Ye Yuan hanya cukup untuk berdiri di atasnya. Karena kultivasi tidak cocok, Grand Arai akan segera mengeluarkan Ye Yuan, bahkan terluka oleh kekuatan hukum. Langkah Hou Yu ini untuk membodohi Ye Yuan. Jika dia bisa membiarkannya menderita kerugian besar, itu akan menjadi yang terbaik. Benar saja, saat Ye Yuan berdiri di atasnya, Golden Cloud Sky Stairs tumpah dengan cahaya dan hendak membuang Ye Yuan. Di bawah kaki Ye Yuan bergetar tanpa henti, membuat seluruh tubuhnya mulai bergoyang, tampak seolah-olah dia akan terlempar. Hahaha, ini adalah Tuan King Yun Xi kita. Anda adalah kekuatan utama dari alam surgawi. Untuk benar-benar tidak bisa berdiri di Golden Cloud Sky Stairs. Hou Yu tertawa keras dan berkata, Haha, ada apa, Tuan King Yun Xi? The Golden Cloud Sky Stairs? Satu langkah tiga ribu tangga, Anda belum mengambil langkah ini. Pegang mantap, cepat pegang di sana mantap. Menjadi terlempar dari Golden Cloud Sky Stairs tidak menyenangkan. Petik 2. Apakah ini benar-benar bahwa Lord King Yun Xi dipuji sebagai yang paling dekat dengan alam dewa alkimia? Bukankah itu palsu, kan? Hahaha. Sejenak, tawa mengejek terdengar di mana-mana. Kelompok murid Aula Ungu Emas tertawa terbahak-bahak. Semua mengejek Ye Yuan tanpa henti. Aokian dan yang lainnya memiliki wajah hitam. Sekelompok orang ini jelas sudah lama bersiap untuk menonton tontonan. Jika tidak takut menunda hal-hal penting, mereka berharap dapat memberi pelajaran yang baik kepada orang-orang ini. Tapi di Golden Cloud Sky Stairs, Ye Yuan tidak panik. Lonjakan samar kekuatan hukum perlahan tumpah dari tubuhnya, menyatu menjadi tangga langit awan emas. Segera, tubuhnya tidak lagi bergoyang. Golden Cloud Sky Stairs juga stabil. Gelombang kekuatan hukum ini justru merupakan hukum di Findao yang bertuliskan surgawi itu. Bola mata para murid Aula Ungu Emas semua muncul. Tawa mengejek yang asli tiba-tiba berhenti. Situasi apa ini? Mengapa seorang seniman bela diri tingkat 3 day mendalam mampu menstabilkan dirinya di Golden Cloud Sky Stairs? Ini, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menamparkan wajah ini hanya bergema. Banyak wajah mereka masih membawa senyum aneh itu sebelumnya, saat ini membeku di wajah mereka. Tapi sekarang, mereka tidak bisa tersenyum apapun itu. Ye Yuan berbalik dan menatap Hou Yu dengan sedih ketika dia berkata sambil tersenyum, Aku hanya menggodamu sekarang. Anda mengeluarkan upaya yang sangat besar, jika aku tidak membiarkanmu sedikit senang, itu akan sangat mengecewakanmu. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil langkah dan segera muncul di atas 3.000 langkah. Jiang Taichang juga membeku di sana. Melihat Ye Yuan menghilang di depan matanya, dia mengeluarkan tawa dan berkata, Kamu melihatnya. Anda sekelompok tolol, perhatikan baik-baik. Ini perbedaan. Kalian pikir King Yunzi, tiga kata ini, dengan santai berteriak. Petik 2 Aokian juga mirip dengan terbebas dari beban berat dan berkata dengan mendengus dingin, banyak hal yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Benar-benar bodoh luar biasa. Petik 2 Kakak senior sulung, reinkarnasi King Yunzi, dia hanya karakter minor dao tahap-tahap awal sekarang. Lord Klauski sebenarnya membuat Anda datang dan menerima secara pribadi. Kami benar-benar merasa tidak layak untuk Anda. Ya, kakak senior sulung, kenapa kamu tidak kembali? Semacam ini karakter minor, kami akan menunggu. Anda adalah pembangkit tenaga listrik void mystic sekarang. Bagaimana Anda bisa merendahkan diri dan menekuk lutut untuk menyambut seorang seniman bela diri dao tahap awal kecil yang lemah? Agar dia ingin muncul dari tangga sky cloud peringkat sembilan, masih perlu waktu sehari. Tapi aku sangat menantikan penampilannya yang babak belur ketika dia muncul, hahaha. Petik 2 Di luar gerbang kota suci, beberapa pemuda berkumpul bersama. Yang di depan sebenarnya adalah kekuatan besar void mystic. Siapa yang bisa jika bukan Guo Su? Terhadap kelompok sanjungan saudara magang junior, Guo Su sangat menikmatinya. Kecuali, dia punya alasan bahwa dia juga harus ada di sini. Dia sangat ingin melihat kondisi seperti apa King Yun Si, yang memerintahkan angin dan awan saat itu berakhir. Terutama kemunculannya yang berjatuhan sampai hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak. Guo Su merasa sangat senang bahkan berpikir tentang hal itu. Tentu saja, dia tidak akan mengucapkan kata-kata semacam ini di depan sekelompok saudara magang junior. Bicara sampah, bagaimana perintah Lord Klautsky bisa diabaikan? Meskipun saya menerobos kerana void mystic, saya hanya murid kepala Aula Ungu Emas, celetuk Guo Su. Meskipun itu adalah teguran, tidak ada sedikitpun teguran yang bisa terdengar dalam kata-katanya. Tepat pada saat ini, siluet meledak menembus awan dan muncul di garis pandang semua orang. Ini Golden Cloud Sky Stairs. Seru seseorang dengan kaget. Tidak perlu baginya untuk mengatakan ini, karena Guo Su sudah mengetahui bahwa itu adalah Golden Cloud Sky Stairs. Selain itu, pria muda yang tidak dikenal di Golden Cloud Sky Stairs itu adalah third level Dao Mendalam. Siapa yang bisa jika bukan Ye Yuan? Gui Su menatap Ye Yuan dengan linglung dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin tingkat ketiga Dao Mendalam mungkin muncul dari Golden Cloud Sky Stairs? Ye Yuan melompat, melompat turun dari Golden Cloud Sky Stairs, dan tiba di hadapan Guo Su, dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu, Guo Su. Petik 2. Guo Su berkata dengan bingung, kamu. Kamu benar-benar King Yun Si, tapi bagaimana Anda muncul dari Golden Cloud Sky Stairs? Ye Yuan mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya dua kali, dan perlahan-lahan berjalan ke kota saat dia berkata bahkan tanpa memalingkan kepalanya, sudah bertahun-tahun tidak melihat, kau masih seperti yang tidak ada gunanya. Bagaimanapun juga, Anda adalah pembangkit tenaga listrik Void Mystic sekarang, masih memainkan trik permainan anak-anak semacam ini. Tidakkah Anda menganggapnya memalukan? Petik 2. Saat Guo Su mendengar, paru-parunya ingin meledak karena amarah. Orang ini masih berpose seperti dulu, untuk benar-benar menggunakan nada senior untuk menegurku. Anda hanyalah tingkat ketiga Dao Mendalam sekarang, untuk benar-benar berani berbicara seperti ini ke pusat kekuatan Void Mystic. Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Ji King Yun, berhenti di sana untukku. Guo Su menatap pandangan Ye Yuan dan berteriak dengan dingin. Ye Yuan tampaknya tidak mendengarnya dan tidak memedulikan semua saat dia berjalan ke kota. Ekspresi Guo Su merosot, dan dia berkata, jika kamu mencari bashing sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Selesai mengatakan, dia segera mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan. Perebutan ini, Guo Su sengaja ingin mempermalukan Ye Yuan, mengumpulkan energi esensi sepenuhnya. Selama dia memegang bahu Ye Yuan, itu benar-benar bisa membuatnya sakit sampai dia berlutut. Kekuatan genggaman Void Mystic bisa dibayangkan. Kelompok murid magang junior hanya melihat kabur di depan mata mereka, dan Guo Su menghilang di depan mereka. Sementara pada saat ini, Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan masih berjalan ke depan tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dengan peluit, angin kencang sudah tiba. Pegangan Guo Su langsung diarahkan ke bahu Ye Yuan. Namun, saat tangannya hendak menyentuh Ye Yuan, dia hanya merasakan buram di depan matanya. Tubuhnya benar-benar melewati tubuh Ye Yuan. Guo Su tiba-tiba menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Ye Yuan masih berdiri di sana dengan sangat baik. Seolah-olah dia tidak pernah bergerak sama sekali. Dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya ketika dia berkata dengan ekspresi terkejut, Heaven Man Unity. Anda, Anda sebenarnya sudah memahami kesatuan manusia surga. Hanya dalam waktu 20 tahun, bagaimana ini mungkin? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jangan bermain hal-hal yang kekanak-kanakan lagi. Bawa aku pergi melihat Klautsky. Datang kali ini, saya memiliki hal-hal penting untuk dibahas dengannya. Petik 2. Bab 1084. Lord Klautsky saat ini berada dalam pengasingan tertutup, dan tidak nyaman untuk bertemu dengannya. Saya akan membawa Anda ke stasiun kurir terlebih dahulu. Hal-hal lain, bicarakan lagi nanti, Guo Su kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan tidak sabar. Mendengar kata-kata Guo Su, Ye Yuan memiliki firasat buruk. Perjalanan ini mungkin tidak akan semulus itu. Di mana Nangong Zifeng dan Suge Kingsuan? Tanya Ye Yuan dengan cemberut. Tiga raksasa kota suci, Suge Kingsuan, Nangong Zifeng, dan Klautsky. Ketiga orang ini adalah eksistensi kota suci yang paling kuat. Karena Klautsky berada dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan hanya bisa mencari Nangong Zifeng. Tuan Nangong dan Tuan Suge sama-sama tidak ada di kota. Jika Anda memiliki masalah mendesak, hanya menunggu Lord Klautsky keluar dari pengasingan, kata Guo Su. Alis Ye Yuan terjalin erat. Klautsky jelas sengaja menghindari dan tidak bertemu di sini. Mungkinkah dia sudah menebak niatnya untuk datang dan tidak berencana untuk campur tangan dalam masalah medisin King Hall? Jika seperti ini, masalahnya akan agak merepotkan. Tanpa dukungan kawasan suci, sangat sulit bagi delapan tanah suci super besar untuk bergabung bersama. Ingin berurusan dengan balai pengobatan raja akan sangat sulit. Selain itu, Ye Yuan terus merasa bahwa balai pengobatan raja sepertinya tidak mudah ditangani seperti di permukaan. Tidak ada dinding tanpa celah di bawah langit. The Immemorial Medicine Garden memiliki keributan yang sangat besar, tidak mungkin bagi delapan tanah suci super besar untuk tidak memiliki intel sama sekali. Balai pengobatan raja disembunyikan begitu dalam. Mengambil risiko terekspos saat ini dan menarik begitu banyak ahli, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi sasaran umum untuk cemohan. Jika mengatakan Jicanglan tidak punya persiapan sama sekali, Ye Yuan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Klautski mengatakan bahwa dia berada dalam pengasingan tertutup, Ye Yuan tidak punya metode lain juga. Dia hanya bisa mengikuti Guo Su ke stasiun kurir bersama. Guo Su mengantar Ye Yuan ke dalam stasiun kurir dan pergi sendiri tanpa peduli yang terakhir. Di dalam ruang independen di kota suci, dua pria tua sedang berbicara. Jikinyun datang ke kota suci kali ini jelas untuk soal balai pengobatan raja. Dengan karakternya, tidak melihat wajah kita, dia mungkin tidak akan dengan mudah pergi. Petik 2 Untuk berpikir bahwa setelah interval waktu 50 ribu tahun, Ras Iblis mengadakan comeback sekali lagi. Sepertinya saat ini, itu tidak bisa menghilangkan serangan pembantaian Sang Winari lagi. Petik 2 Heh, karena Ye Yuan adalah anak mandat era ini, maka kita secara alami tidak perlu menyodok hidung kita ke dalam apa yang bukan urusan kita. Berapa kali Ras Iblis melompat-lompat, mereka tidak pernah benar-benar berhasil sebelum sekalipun. Dengan mandat putra surga, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Setelah pertempuran selesai, kami akan keluar lagi untuk membersihkan situasi yang berantakan. Petik 2 Aku tidak berpikir bahwa Ji Qingyun sebenarnya adalah putra mandat era ini. Karena dia datang ke kota suci, itu berarti bahwa dia tidak akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh terhadap masalah Ras Iblis. Petik 2 Ji Changlan gagal membunuh Ji Qingyun, tetapi malah membantunya, menunjukkan bahwa takdirnya sangat kuat. Selama seseorang membiarkannya dewasa, dia secara alami akan bisa memusnahkan Ras Iblis. Petik 2 Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa keduanya adalah Namong Si Feng dan Klautski. yang menghindari bertemu dengannya. Kecuali, Ye Yuan mungkin juga tidak berpikir bahwa rahasia alam surgawi yang disadari kota suci jauh lebih dari yang dia bayangkan. Mendengar maknanya dalam kata-kata mereka, mereka sebenarnya ingin menonton dengan acuh-ta'acuh mengenai hal-hal Ras Iblis tanpa mengulurkan tangan, menyembunyikan ide duduk keluar dan menuai rampasan nanti. Soal Ye Yuan menjadi mandat putra surga, mereka juga sangat sadar. Melihatnya seperti ini, masalah Ras Iblis secara bertahap muncul, mereka sebenarnya sudah lama sadar. Kecuali, mereka tidak memiliki niat untuk berhenti. Sebaliknya, mereka berniat membiarkannya berkembang tanpa terkendali. Kingsuan orang itu telah memasuki Pegunungan Gutsfall selama 20 tahun. Saya bertanya-tanya apakah dia benar-benar panen atau tidak. Tanpa dia menahan benteng, begitu krisis Ras Iblis meletus, kita berdua mungkin tidak bisa menekannya. Kata Klautski. Tidak ada masalah besar. Begitu formasi susunan kota suci diaktifkan, bahkan pembangkit tenaga dewa alam tidak dapat menerobos. Bahkan jika Ras Iblis itu lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk menembus kota suci. Selanjutnya, artefak surgawi yang muncul secara berurutan, langit dan bumi mungkin akan memiliki perubahan besar. Mungkin, pembangkit tenaga dewa alam akan benar-benar turun ke dunia fana lagi. Jika itu benar-benar terjadi, Kingsuan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang masuk ke alam dewa. Kata Namong Sifeng. Masuk akal, fondasi wilayah suci kami sangat dalam dan mendalam. Selain itu, kami telah menghindari beberapa pertempuran hebat dari dua ras. Akumulasi kami sangat dalam. Jika mengatakan berbicara tentang siapa yang memiliki harapan terbesar untuk menembus dewa alam di dunia ini, itu pasti Kingsuan, kata Klautski. Jikinyun bocah itu, tinggalkan dia di bawah sinar matahari untuk mengeringkan dulu. Ketika dia merasa dihina, dia secara alami akan pergi, kata Namong Sifeng. Klautski menganggup dan berkata, hanya ada ini. Petik 2 Setelah berkemah di stasiun kurir, dari harapan Yeyuan, Longteng memanifestasikan dirinya. Senior Longteng, kamu, tanya Yeyuan agak terkejut. Longteng menatap Yeyuan dan berkata, apakah personel wilayah suci yang bertugas menghindari Anda dan tidak bertemu? Yeyuan menganggupkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak tahu ada apa dengan Klautski pria tua itu. Wilayah suci adalah pemimpin umat manusia. Saat ini, bulu-bulu ras iblis secara bertahap mengembang, tapi dia menghindari bertemu denganku. Benar-benar menjijikan. Ketika Longteng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dingin, lebih dari 50 ribu tahun telah berlalu. Sepertinya daerah suci ini masih sangat memalukan. Petik 2 Yeyuan tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu. Mendengar artinya dalam kata-kata Longteng, tampaknya ada kritik terselubung terhadap wilayah suci. Berpikir tentang itu, Yeyuan tidak bisa menahan perasaan yang agak aneh. Pandemonium Viengot surgawi 50 ribu tahun yang lalu, sebenarnya klan naga yang memiliki pertempuran hebat dengannya pada akhirnya. Lalu, kemana wilayah suci, faksi super seperti itu, pergi ke. Meskipun klan naga berada pada puncak kekuatan dan kemegahannya 50 ribu tahun yang lalu, memiliki sejumlah besar pusat kekuatan Void Mystic, melihat kekuatan wilayah suci, itu tidak boleh kalah dengan klan naga. Mengapa berita tentang mereka yang menentang ras iblis tidak diturunkan? Dengan pemikiran ini, Yeyuan merasa ada yang tidak beres. Longteng jelas melihat melalui kebingungan Yeyuan dan berkata dengan senyum dingin, apakah Anda tahu mengapa wilayah suci mampu menjadi kekuatan nomor satu umat manusia? Kenapa? Tanya Yeyuan bingung. Selama ini, kesan yang diberikan wilayah suci kepada orang-orang sangat kuat. Sangat kuat. Terlepas dari bagaimana tanah super suci lainnya berubah, wilayah suci berdiri kokoh dari awal hingga akhir. Tidak pernah ada faksi yang mampu mengguncang posisi wilayah suci sebagai goliat. Dalam pandangan orang-orang, wilayah suci memiliki peringkat 1 dari 10 Raja Surgawi Agung, Raja Surgawi yang menstabilkan surga, dan juga memiliki susunan agung peringkat surgawi yang sangat menakutkan. Mereka secara alami bisa mengklaim sebagai vaksi nomor satu umat manusia. Tapi, vaksi seperti ini, mungkinkah mereka tidak memiliki kerugian selama kekacauan ras iblis? Longteng berkata dengan pandangan menghina, lebih dari 50 ribu tahun yang lalu, kuil blutgot menyapu seluruh dunia surgawi. Klan naga pernah mengeluarkan undangan ke wilayah suci sebelumnya, mengundang mereka untuk melingkari dan menghancurkan kuil blutgot bersama dengan mereka. Tapi mereka sebenarnya tidak menanggapi undangan klan naga sedikitpun. Dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah mengirim satu tentara pun. Selanjutnya, mereka mengaktifkan susunan besar, menyegel kota suci, memutus semua koneksi dengan dunia luar. Pertempuran itu, mereka tidak memiliki kerugian sama sekali. Tentu, mereka bisa menjadi vaksi nomor satu alam surgawi. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan diri ketika dia mendengarnya. Dia tidak berpikir bahwa wilayah suci sebenarnya masih memiliki masa lalu seperti itu. Sepertinya mereka tidak ingin melangkah ke air berlumpur sama sekali dengan mengandalkan bahwa mereka memiliki deretan besar pangkat surgawi yang melindungi. Apakah alam surgawi jatuh ke tangan musuh atau tidak, tampaknya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan mereka. Tapi, jika ras iblis benar-benar menduduki seluruh alam surgawi, bahkan jika mereka menutup arai besar, mereka juga tidak bisa bertahan lama, kan? Ye Yuan memikirkannya dan berkata. Longteng tersenyum dingin ketika dia berkata, tapi dalam kenyataannya, alam surgawi tidak jatuh ke tangan musuh, bukan begitu. Kemunculan tiba-tiba Fang Tian menyelamatkan seluruh alam surgawi. Sementara mereka hanya sekelompok sampah yang duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain. Petik 2 Bab 1085 Arti seniornya adalah bahwa wilayah suci mungkin sudah lama menyadari keberadaan mandat putra surga. Karena itu, itu sebabnya mereka dengan sengaja mempertahankan kekuatan mereka. Ye Yuan mengerti dengan snap dan menebak. Jika ras iblis benar-benar menyatukan alam surgawi, bahkan jika wilayah suci adalah cangkang kura-kura, dengan ras iblis mengumpulkan seluruh kekuatan alam surgawi untuk menyerangnya, cangkangnya juga akan rusak. Poin ini, tidak mungkin bahwa pembangkit tenaga listrik wilayah suci tidak tahu. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka tahu bahwa ada seseorang yang mampu menyelamatkan alam surgawi. Itulah sebabnya mereka memendam pemikiran untuk tidak memihak untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri, dan sengaja tidak mengerahkan kekuatan. Longteng tersenyum dingin dan berkata, ras manusia dan perang ras iblis telah berlangsung selama setidaknya satu juta tahun. Apa yang aneh tentang kekuatan besar dengan warisan lama seperti wilayah suci mengetahui tentang ini? Hanya saja tindakan mereka adalah benar-benar di bawah penghinaan. Tidak mengira bahwa 50 ribu tahun telah berlalu, tetapi mereka masih seperti ini. Mendengar Longteng berkata begitu, Ye Yuan juga meremehkan menuju wilayah suci dengan ekstrim di dalam hatinya. Masalah utama semacam ini yang menyangkut kelangsungan hidup seluruh alam surgawi, wilayah suci, sebagai kekuatan utama nomor satu alam surgawi, benar-benar ingin melihatnya dengan tangan terlipat. Benar-benar memalukan sampai ekstrim. Orang lain bertempur dengan gigi dalam pertempuran berdarah, tetapi mereka duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain, menginjak rangka orang lain untuk naik. Terlebih lagi, ini malah menjadi tradisi. 50 ribu tahun yang lalu seperti ini, 50 ribu tahun kemudian hari ini, sama seperti itu. Ye Yuan berkata, pang tua Klautski jelas tidak memasuki pengasingan tertutup. Dia ingin menggunakan taktik, menunda, untuk membiarkan aku mengalahkan mundur dalam menghadapi kesulitan. He he, bagaimana aku, Ye Yuan, bisa begitu mudah dikirim? Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Dia sudah memutuskan untuk tidak melihatmu. Bahkan jika kamu mengetuk pintunya untuk memohon padanya, dia juga tidak akan menemuimu. Ye Yuan tidak berbicara dan mulai mondar-mandir perlahan di dalam ruangan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia tutup mulut dan tidak berbicara juga. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti memikirkan cara. Setelah beberapa waktu, sedikit senyum muncul di wajah Ye Yuan. Ketika Long Teng melihat situasinya, dia tahu bahwa ada kesempatan. Heavenly Sein Plaza adalah lapangan publik terbesar di wilayah Suci. Lalu lintas manusia di sini sangat berat. Bisa dikatakan sebagai salah satu daerah kota Suci yang paling makmur. Pagi hari kedua, sebuah kios tambahan muncul di Heavenly Sein Plaza. Di sisi kiri dan kanan kios, masing-masing memiliki gulungan vertikal yang sangat besar. Di sebelah kiri gulungan itu tertulis, semua permintaan akan dikabulkan. Sementara di sisi kanan gulungan, itu tidak mengambil satu sen pun. Saat line-up ini dikeluarkan, ia segera menarik sekelompok besar seniman bela diri untuk berkerumun di sekitar. Yee, apa ini? Apakah ini meramal? Para seniman bela diri menentang langit dan mengubah nasib. Berapa banyak yang percaya pada nasib? Apakah kamu bodoh? Kamu melihat susunan ini? Apakah itu terlihat seperti meramal? Cukup banyak kuali obat ditempatkan di sana. Jelas itu adalah pil pemurnian atas nama orang-orang. Ini berarti bahwa, membantu orang memperbaiki pil secara gratis. Masih ada hal yang baik. Tapi, bahkan jika itu perbaikan pil gratis, bocah ini juga terlalu sombong, kan? Tetap, semua permintaan akan dikabulkan, siapa yang dia pikir dia? Hehehe, kamu tidak terhubung dengan dunia luar dan urusannya, kan? Pria muda ini bukan orang biasa. Dia puncak kaisar alkimia, King Yunzi. Saat itu, King Yunzi tidak mati. Ajejak sisa jiwa melarikan diri ke alam bawah, dan dia mengambil kepemilikan dan dihidupkan kembali. King Yunzi. Ya dewa, King Yunzi sebenarnya mendirikan sebuah kios untuk membantu orang memperbaiki pil di sini. Apa yang ingin dia lakukan? Tepat di samping adalah markas asosiasi alkemis. Ini, ini juga terlalu provokatif, kan? Identitas Ye Yuan sudah bukan rahasia lagi sekarang. Kota suci tidak kekurangan beberapa orang yang berpengetahuan luas yang tahu bahwa Ye Yuan adalah King Yunzi. Dengan gelombang diskusi ini, kerumunan segera meledak keributan. Status apa yang dimiliki oleh puncak alkimia kaisar King Yunzi? Jika itu di masa lalu, lupakan memohon padanya untuk memperbaiki pil, bahkan bertemu pinggul sangat sulit didapat. Hari ini, dia benar-benar membantu orang memperbaiki pil secara gratis. Lebih lanjut, pada gulungan itu disebutkan bahwa semua permintaan akan dikabulkan. Lebih penting lagi, dia benar-benar mendirikan sebuah kios di gerbang depan markas asosiasi alkemis. Ini hanya monumental. Belum pernah ada orang yang berani memprovokasi asosiasi alkemis seperti ini sebelumnya. Bahkan di balai pengobatan raja yang paling kuat dan makmur, mereka tidak pernah melakukan tindakan menamparkan wajah sebelumnya. Balai Kedokteran Raja dan Persatuan Alkemis berpendapat, itu semua merupakan trik dalam kegelapan. Tindakan postur dan tamparan seperti ini, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, meskipun Balai Kedokteran Raja mengesankan, asosiasi alkemis tidak boleh dianggap enteng. Kekuatan Jalur Alkimia Jizeng Yang hanya sekitar setara dengan Jing Feng Tian. Dari mana keberanian King Yunzi datang, hingga berani menamparkan wajah orang di pintu depan mereka. Pada saat ini, orang-orang di sekitar menonton banyak. Tetapi orang-orang yang benar-benar berani untuk maju dan meminta pil, tidak ada satupun. Tempat ini adalah gerbang depan asosiasi alkemis. Meminta pil King Yunzi, bukankah ini menamparkan wajah asosiasi alkemis? Tidak semua orang punya keberanian untuk menentang asosiasi alkemis. Saat itu, seseorang tiba-tiba keluar dari dalam kerumunan. Itu adalah seniman bela diri setengah bayah. Itu hanya untuk melihat dia datang sebelum Ye Yuan dan segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Tuan King Yunzi, saya mohon, selamatkan istri rendahan ini. Artis bela diri setengah bayah membuat permohonan menyedihkan. Artis bela diri setengah bayah ini hanya seorang seniman bela diri surga pencerahan surga. Di kota suci ini, ia hanyalah karakter kecil yang tidak penting. Ye Yuan, yang semula duduk tegak-tegak, buru-buru naik untuk mendukung seniman bela diri setengah bayah ketika dia melihat dia begitu marah dan berkata, kakak lelaki ini, kamu tidak harus seperti ini. Karena aku berkata bahwa semua permintaan akan dikabulkan, tidak peduli siapa yang datang, aku tidak akan menolaknya. Bicara tentang itu, ada apa dengan istrimu? Saat seniman bela diri setengah bayah mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan buru-buru menceritakan situasi istrinya sebentar. Artis bela diri setengah bayah ini disebut Luwu. Setengah tahun yang lalu, dia dan istrinya pergi ke alam mistik di wilayah suci untuk mencari harta karun. Dia tidak menyangka bahwa istrinya akan digigit ular kecil. Seekor ular kecil yang tidak berbentuk manusia. Mereka tidak memperhatikan pada saat itu juga dan terus masuk ke dalam setelah mengeluarkan racun. Tetapi segera, Luwu menemukan sesuatu yang salah. Banyak bintik-bintik merah dengan cepat meletus di tubuh istrinya, kemudian kulitnya mulai bernanah. Sampai sekarang, tubuh istri Luwu praktis sudah benar-benar busuk, seolah-olah hidupnya hampir akan hilang. Dia mencari bantuan medis dari alkemis asosiasi alkemis, tetapi alkemis saint asosiasi alkemis tidak bisa mendiagnosisnya sama sekali. Adapun pembangkit tenaga listrik alcemi venerable, Luwu tidak mampu membayar uang itu sama sekali. Dan yang mulia alkimia yang dia temukan mengatakan bahwa tanpa kristal esensi surgawi, tidak ada pembicaraan. Luwu sangat mencintai istrinya. Oleh karena itu, ia mengganggu alcemi venerable setiap hari, berharap bisa menggunakan ketulusannya untuk memindahkan pihak lain. Kecuali, dia tidak menghargainya sama sekali. Dia tidak berpikir bahwa datang hari ini, dia kebetulan melihat Yeyuan mendirikan warung di sini. Dia juga tidak mengenali Yeyuan, tetapi ketika dia mendengar bahwa yang ada di depannya adalah Tuan King Yunzi yang terkenal luas, dia tidak ragu sedikitpun untuk menjadi orang pertama yang melangkah maju. Mendengar keadaan Luwu, Yeyuan segera memiliki kesadaran tiba-tiba dan berkata, itu adalah tujuh ular bunga ganda ekstrim. Racunnya memiliki dua jenis racun. Satu jenis aktif, sangat mudah untuk dikeluarkan. Tapi jenis lainnya aktif, sangat sulit dideteksi. Ingin mengeluarkan racun ini, seseorang memerlukan pil obat tier 8, Taiyi Clearwind Pill. Saat Luwu mendengar, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar. Kaisar Alkimia puncak adalah puncak Kaisar Alkimia. Hanya mendengarkan deskripsinya, dia menentukan jenis racun apa yang ditimbulkan oleh istrinya. Alchemy Sein itu benar-benar lemah. Tapi perasaan gembira di wajahnya meredah dengan sangat cepat. Dia berkata dengan wajah sedih, Tuan King Yunzi, aku. Aku tidak mampu membeli obat-obatan roh tier 8. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku masih memiliki beberapa obat roh tier 8 pada diriku. Kebetulan ada obat-obatan roh untuk memperbaiki pil angin Taiyi Clearwind. Aku akan segera memperbaikinya untukmu. Bab 1086. Satu batu menendang gelombang pasang. Setelah menghonsumsi pil obat, dalam waktu kurang dari satu jam, istri Luwu pulih. Dia membawa istrinya ke Heavenly Sein Plaza dan berterima kasih tanpa henti kepada Ye Yuan. Ye Yuan hanya mendesak pasangan suami istri ini pergi setelah pertarungan persuasi. Dengan ini, banyak orang tidak lagi tenang. Alkemis asosiasi alkemis semua memiliki hidung mereka mengarah ke langit. Bagaimana mereka bisa ramah dan mudah didekati seperti Tuan King Yunzi. Lebih penting lagi, Lord King Yunzi tidak mengambil satu sen pun untuk penyempurnaan pil, dan bahkan menyumbat obat-obatan roh. Kesempatan semacam ini, pergi kemana menemukannya. Aku baru-baru ini akan memperbaiki pil obat tier 9, 3 Life Profound Get Pill. Obat-obatan roh akhirnya dikumpulkan. Tapi harga yang diminta oleh Kaisar Alkimia Asosiasi Alkemis, aku tidak mampu sama sekali. Aku juga. Panggil jiwa abadi poliporus. Jiwa saya juga baru saja mengumpulkan obat-obatan roh, mengosongkan bang saya, dan bahkan hampir kehilangan nyawa kecil saya. Bagaimana masih ada sesuatu yang akan disukai oleh dewa-dewa besar di Asosiasi Alkemis ini? Lord King Yunzi adalah puncak Alchemy Emperor. Jenis pembangkit tenaga listrik ini secara pribadi menyuling pil untuk kita, perawatan semacam ini tidak dapat ditemui bahkan sekali dalam 10 ribu tahun. Melewati desa ini, tidak akan ada toko ini lagi. Ye Yuan mengatakannya, dia hanya akan memperbaiki tier 9 dan di atas pil obat. Sisanya akan diserahkan kepada murid dan cucunya untuk disempurnakan. Pil obat Luwu disempurnakan oleh Gu Yue. Gu Yue, Xiao Ruyan, dan Ren Dong, tiga orang yang mengambil tindakan, pil obat biasa secara alami tidak sulit. Dengan seseorang melangkah keluar pada langkah pertama, bagaimana masing-masing dari semua kelompok kekuatan dao rilem-rilem masih bisa tetap tenang. Bukan karena pembangkit tenaga listrik dao mendalam rilem ini kikir, tapi obat-obatan roh tier 9 serius membakar terlalu banyak uang. Dan mengundang kaisar alkimia biasa untuk mengambil tindakan, harga biasanya jauh melebihi harga pil obat itu sendiri. Tidak ada pilihan, alkemis benar-benar spesies langka, setiap permintaan tinggi. Bahkan jika Anda tidak mencarinya, sudah ada sekelompok orang yang antri untuk menemukan mereka untuk memurnikan pil. Bagaimana bisa seperti hari ini, memurnikan pil gratis? Apa yang terkutuk adalah bahwa Lord King Yun Zi jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang dengan mata di atas kepala mereka. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri lagi. Seorang seniman bela diri dao mendalam realitas datang sebelum Ye Yuan, membungkuh, dan berkata, yang rendahan ini ingin memperbaiki pil gerbang mendalam tiga kehidupan. Bisakah yang mulia mohon mengambil tindakan dan memperbaikinya? Ye Yuan tidak menghirup sedikitpun dan berkata dengan anggukan, ambil obat-obatan roh itu. Dalam waktu kurang dari empat jam, pil gerbang mendalam tiga hidup yang mendalam muncul, pil tingkat Transcendent. Itu seniman bela diri dao mendalam rilem memegang pil gerbang mendalam tiga tingkat hidup Transcendent, merasa seperti sedang bermimpi. Jika dia pergi untuk mencari Kaisar Alkimia Asosiasi Alkemis untuk memperbaiki sendiri tiga life mendalam get pil, itu paling tidak akan menjadi kelas menengah, bahkan kelas rendah. Karena dia tidak mampu membayar harga untuk membiarkan Alkemis tingkat tinggi mengambil tindakan. Ketika Kaisar Alkimia tahap awal yang biasa memurnikan pil obat tingkat sembilan, bisa memurnikan kelas menengah sudah dianggap cukup baik. Tapi sekarang, dia mendapatkan pil gerbang mendalam tiga tingkat hidup leluhur yang bermutu tinggi. Terima kasih banyak, Tuan King Yun Si. Terima kasih banyak, Tuan King Yun Si. Dia memegang pil obat di kedua tangan dan segera berlutut. Untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik dao mendalam realitas gelisah, betapa pentingnya pil obat ini baginya bisa dibayangkan. Pik Alchemy Emperor adalah Kaisar Alkimia puncak. Keahlian Alkimia ini hanyalah teknik seperti dewa. Ya, aku melihat sebelum Kaisar Alkimia tingkat tinggi asosiasi Alkimia memperbaiki pil sebelumnya. Pada saat itu, itu sangat mencengangkan. Tapi dibandingkan dengan Lord King Yun Si, dia terlalu sampah. Selanjutnya, ini adalah pil obat TR-9. Menyempurnakannya dalam 4 jam dan bahkan kelas Transcendent, konsep macam apa ini? Jika insiden luhur hanyalah kata pengantar, maka pil 3 life mendalam gate baru saja menyalakan bom, dan segera meledak di Heavenly Saint Plaza. Tidak ada yang bisa menahan godaan pil obat tingkat 9 yang Transcendent. Mereka pembangkit tenaga listrik dao mendalam maju seperti lebah, berebut satu sama lain untuk membiarkan Ye Yuan membantu mereka memperbaiki pil obat. Pada saat ini, mereka sudah tidak bisa diganggu dengan asosiasi alkemis apapun lagi. Mungkinkah asosiasi alkemis membiarkan Kaisar Alkimia membantu mereka memperbaiki pil? Akankah asosiasi alkemis membantu mereka memperbaiki pil secara gratis? Mereka tidak akan melakukannya. Situasi semacam ini adalah persis apa yang Ye Yuan ramalkan sejak lama. Yang dia inginkan adalah efek ini. Dia tidak percaya bahwa rekan-rekan asosiasi alkemis itu masih bisa duduk diam. Sebagai anak perusahaan dari Kota Suci, asosiasi alkemis membantu Kota Suci untuk mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung banyaknya, membiarkan para alkemis Kota Suci memiliki sumber daya tanpa akhir untuk merawat kekuatan keturunan mereka. Memukul wajah asosiasi alkemis, mereka pasti akan pergi mencari Klauski. Ini adalah rencana Ye Yuan. Anda tidak keluar, saya akan memaksa Anda keluar. Pemahaman Ye Yuan tentang hukum Dao-Dao menjadi semakin dalam saat ini. Saat ini, memurnikan pil obat TR9 ini sudah di ujung jarinya dan tidak memakan waktu terlalu lama. Jika dia mau, dia bahkan bisa memperbaiki tumpukan besar pil obat peringkat wawasan misterius. Ye Yuan berseru dengan suara yang jelas, tidak perlu khawatir, satu per satu. Mereka yang perlu memperbaiki pil obat TR9, antri di sisiku. Mereka yang perlu memperbaiki TR8 dan di bawah pil obat, pergi ke mereka bertiga harus mengantri. Beberapa dari mereka adalah murid dan cucu saya. Kekuatan jalur alkimia mereka masih lumayan, jadi semua orang yakin. Namun, jika ada orang yang ingin menimbulkan masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Aokian dan beberapa pusat kekuatan Void Mystic merilis aura mereka. Seniman bela diri yang baru saja akan memotong antrian dan memulai perkelahian segera layu. Dengan hadirnya Aokian, Kuang Tianming, dan Jiang Taichang, perintah di tempat itu dipertahankan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Ye Yuan dan yang lainnya mulai memurnikan pil satu per satu sesuai dengan pesanan. Menghancurkan Di dalam asosiasi alkemis, Kuan Xingzi menghancurkan cangkir di tangannya menjadi berkeping-keping. Menindas orang lain terlalu banyak. Menindas orang lain terlalu banyak. King Yunzi, Pang ini, semakin melanggar hukum. Untuk benar-benar berani memblokir pintu depan asosiasi alkemis dan menggunakan semacam trik licik untuk berurusan dengan asosiasi alkemis. Dia menantang para seluruh dunia alkimia di sini. Kuan Xingzi melolong. Baru kemudian Kuan Xingzi tahu bahwa pemuda yang ingin ia rekrut sebenarnya adalah Ji King Yun. Bahkan dia, orang yang hampir memasuki peti mati ini, merasakan wajahnya juga membara. Sebelum bereinkarnasi, kekuatan Ji King Yun sudah melampaui dia, puncak veteran kaisar alkimia ini. Selain itu, Balai Kedokteran Raja dan Asosiasi Alkemis selalu berselisih. Dia sebenarnya cukup konyol untuk pergi dan merekrut Ye Yuan. Tidak heran Ye Yuan memiliki sikap sombong yang tak tertandingi saat itu, membuat praktis tidak dapat turun panggung. Memikirkannya sekarang, dia benar-benar membuat hal-hal yang sulit pada dirinya dengan sengaja saat itu. Dan sekarang, pria ini benar-benar berlari ke ambang pintu untuk menamparkan wajah. Orang harus tahu, mengundang para alkemis untuk mengambil tindakan memperbaiki pil, harganya sangat mahal. Ini adalah aturan dunia alkimia. Karena sumber daya yang dibutuhkan untuk merawat seorang alkemis jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang seniman bela diri. Ye Yuan membantu seniman bela diri memperbaiki pil obat secara gratis, ini melanggar aturan. Bagaimana bisa Kuan Xing Xi tidak marah? Tapi, Ji Qingyun sendirian di dunia sekarang tanpa keterikatan. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Kecuali, yang berbicara adalah salah satu dari tiga kaisar alkimia puncak besar Asosiasi Alkemis, Gu Dao Xi. Pada saat ini, dia membuat gerakan tangan menyapukan leher. Maksudnya sebenarnya untuk membunuh Ye Yuan. Tapi Kuan Xing Xi menggelengkan kepalanya pada itu dan berkata, Apakah kamu pikir Ji Qingyun bocah itu begitu mudah diatasi? Kamu lihat siapa orang-orang di sekitarnya? Hanya beberapa seniman bela diri Void Mystic Realm yang jumlahnya cukup banyak. Jing Feng Tian juga tidak ada. Sai, sakit kepala. Dulu Kuan Xing Xi, saya memutuskan untuk beralih ke Kuan Xing Xi untuk selanjutnya, sesuai dengan Xi yang menunjukkan rasa hormat kepada kaisar alkimia puncak. Bab 1087 Dia hanya membawa tiga pusat kekuatan Void Mystic. Di dalam Kota Suci, ada tidak kurang dari lima pusat kekuatan Void Mystic. Ingin berurusan dengannya seharusnya tidak sulit, kan? Gu Dao Xi berkata dengan cemberut. Kota Suci adalah tempat berkumpulnya kekuatan. Meskipun pusat kekuatan Void Mystic jarang terlihat, mereka bukan masalah besar bagi Kota Suci. Bahkan jika surga penstabil Raja Surgawi dan Jing Feng Tian yang terkuat tidak ada, tidak ada yang berani bertindak liar di Kota Suci juga. Kuan Xing Xi melirik Gu Dao Xi dan berkata dengan senyum pahit, kamu baru saja keluar dari pengasingan dan mungkin belum tahu. Ye Yuan saat ini sudah tidak lagi seperti Ji Qing Yun, yang mempelajari alkimia Dao dengan sepenuh hati. Kekuatan Kota Suci, bahkan kekuatan bodoh tahu, baginya untuk berani melakukan ini, mungkinkah ia akan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Anak nakal ini memiliki artefak surgawi di tangannya. Jika ia begitu mudah untuk ditangani, Anda pikir Klautsky, orang itu, tidak akan-akan mengidamnya. Ketika Gu Dao Xi mendengar dua kata, artefak surgawi, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia baru saja meninggalkan pengasingan dan benar-benar tidak tahu tentang urusan dunia luar. Tidak menyangka bahwa Ji Qing Yun, yang menghilang selama 20 tahun, sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga saat ini. Kalau begitu, kamu dan aku pergi untuk menyelesaikan masalah bersamanya. Jika dia kalah, dia tidak bisa sejauh itu sama sekali tanpa rasa malu, dan masih memperbaiki pil gratis di sini, kan? Gu Dao Xi memikirkannya dan berkata. Dia meninggalkan pengasingan baru-baru ini dan memiliki pemahaman baru tentang alkimia Dao lagi. Bagusnya, pinjam kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya di depan dunia. Kuan Xing Xi meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, kamu mungkin tidak percaya kalau aku mengatakannya. Kamu pergi dan lihat dia memurnikan pilmu sendiri. 20 tahun ini, tidak hanya kekuatan jalur alkimia tidak menurun, itu malah meningkat lebih lanjut. Jika dia memiliki ranah kultifasi Raja Surgawi saat ini, kekuatan jalur alkemisnya mungkin sudah tidak akan kalah dengan Ji Zheng yang sebelum mati. Apakah tamu? Mata Gu Dao Xi melebar, penuh dengan rasa tidak percaya. Dia baru saja keluar dari pengasingan dan dipanggil oleh Kuan Xing Xi, dan belum punya waktu untuk pergi melihat Ye Yuan memperbaiki pil. Tapi Ye Yuan membangkitkan keributan yang begitu besar, tidak mungkin bagi Kuan Xing Xi untuk tidak memperhatikan sama sekali. Dia telah lama mengamati Ye Yuan memperbaiki pil secara rahasia. Tidak masalah jika dia tidak melakukannya, tetapi pengamatan ini benar-benar membuatnya takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa memurnikan pil obat TR9 akan begitu mudah. Bahkan untuk Ji Qing Yun saat itu, ada juga sangat tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti ini. Itu hanya bisa berarti bahwa kekuatan jalur alkemia Ye Yuan saat ini bahkan lebih kuat dari kehidupan masa lalunya. Akan menemukannya untuk bersaing dalam alkemia sekarang, bukankah itu mencari tamparan sendiri? Tidak apa-apa jika mereka menang, tetapi jika mereka benar-benar kalah, asosiasi alkemis tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Sudah 20 tahun, dia. Apa haknya? Gu Dao Zi merasa bahwa dunia ini terlalu tidak masuk akal. Hanya dalam 20 tahun, ia hanya memperbaiki isyarat kecil itu dan sudah menepuk punggungnya. Tapi dia, Ji Qing Yun, sebenarnya sudah mencapai puncak sebenarnya dari alam surgawi ini. Apa puncak sebenarnya? Itu adalah orang-orang seperti Jing Feng Tian dan Ji Zheng Yang. Gu Dao Zi sangat percaya diri dengan keterampilan alkemia, tetapi dibandingkan dengan Jing Feng Tian, dia hanya bisa menyerah. Kuan Xing Zi menghela nafas dan berkata dengan senyum pahit, ini adalah jenius sejati. Bahkan jika Anda dan saya menghabiskan semua kekuatan seumur hidup, kami juga tidak dapat mengejar ketinggalan. Meskipun saya tidak ingin mengakui itu, gelar yang dipuji sebagai yang paling dekat dengan alam dewa alkemia, itu tidak bercanda. Anda memikirkannya sendiri, selain dia, siapa lagi yang mampu mencapai ketinggian seperti itu pada usia ini? Gu Dao Zi terdemotivasi, kata-kata Kuan Xing Zi memukulnya hingga hitam dan biru. Ini tidak bisa dilakukan, itu juga tidak akan berhasil, lalu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Gu Dao Zi berkata dengan agak frustrasi. Kuan Xing Zi berkata tanpa daya, lupakan, lupakan saja, anak nakal menghasilkan keributan yang begitu besar, bukankah itu untuk memaksa saya pergi mencari Cloud Ski? Aku akan pergi, oke. Kuan Xing Zi tidak ragu-ragu dan segera datang untuk mencari Cloud Ski. Cloud Ski bisa memilih untuk tidak memberikan wajah Ye Yuan dan menghindari bertemu dengannya, tetapi terhadap Kuan Xing Zi, dia tidak bisa mengabaikannya. Agar wilayah suci memiliki situasi yang berkembang pesat hari ini, asosiasi alkemis berkontribusi besar. Selanjutnya, asosiasi alkemis membentang seluruh alam surgawi. Dari tingkat tertentu, itu mengendalikan setiap sudut dunia surgawi. Ini adalah jenis metode memerintah lainnya, tetapi sangat efektif. Mengesampingkan urusan resmi, Cloud Ski sendiri juga harus mencari bantuan Kuan Xing Zi. Obat pil yang dibutuhkan levelnya, hanya Kuan Xing Zi yang bisa memperbaikinya. Jika mereka benar-benar menekan asosiasi alkemis ke sudut, kota suci juga tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Setelah bertemu, Kuan Xing Zi memiliki perut yang penuh dengan keluhan. Cloud Ski, masalah di luar diaduk begitu signifikan, jangan katakan padaku bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Kataku, apa idemu di sini? Mungkinkah reputasi asosiasi yang rusak memiliki manfaat bagi kota suci? Kuan Xing Zi berkata dengan wajah hitam. Cloud Ski awalnya masih memiliki ide untuk duduk dan menonton hari mau bertarung. Tetapi tidak berpikir bahwa asosiasi alkemis bahkan tidak mengeluarkan kentut, dan Kuan Xing Zi segera bergegas. Haha, Bung, jangan gelisah. Bagaimana Cloud Ski ini bisa memiliki niat seperti itu? Aku bahkan berpikir bahwa kamu segera keluar dan menurunkan pamor brengsek itu. Bukankah ini kesempatan untuk berjalan dengan kepala terangkat ke atas? Kalian, kata Cloud Ski sambil tertawa. Tidak masalah jika Cloud Ski tidak mengatakannya. Begitu dia mengatakannya, Kuan Xing Zi menjadi semakin marah. Berjalan dengan kepalaku terangkat tinggi. Apa yang akan kuhadapi bersamanya? Bersaing dalam pil obat kelas mistik. Ada begitu banyak orang di Heavenly Saint Plaza, kau ingin pria tua ini menebalkan kulit di wajahku untuk menggertak kaisar alkimia tingkat awal. Kuan Xing Zi berkata dengan kesal. Cloud Ski berkata dengan senyum patuh, kalau begitu, bersainglah dalam pil obat tier 9. Sobat, mungkinkah kekuatanmu tidak bisa mengalahkan bocah daumen dalam tingkat ketiga yang masih ada? Meskipun dia merebut kepemilikan dan dihidupkan kembali, reputasinya sebagai puncak bagaimanapun juga, Alchemy Emperor masih ada di sana. Jika Anda mengalahkannya, tidak ada yang akan berbicara di belakang Anda, kan? Kuan Xing Zi meliriknya sekilas dan tersenyum dingin tanpa berbicara. Di depan Cloud Ski, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia bukan lawan Ye Yuan, kan? Tetapi dia tidak berbicara, artinya sudah sangat jelas. Saat Cloud Ski melihat, dia mengerti di dalam hatinya dan tidak dapat menahan diri untuk merasa kagum ketika dia berkata, bocah ini sebenarnya sangat tangguh. Kuan Xing Zi berkata dengan senyum dingin, bagaimana menurutmu? Mungkinkah orang tua ini juga tidak tahu logika sesederhana itu? Masih perlu kamu untuk mengajari saya. Maksudnya adalah, jika dia bisa mengalahkan Ye Yuan, dia akan lama mengambil tindakan. Kenapa dia menunggu sampai sekarang? Cloud Ski terheran-heran di dalam hatinya. Dia tahu tentang keributan Ye Yuan di luar tetapi tidak memperhatikan juga. Ye Yuan hanyalah tingkat ketiga daum mendalam saat ini. Bahkan jika dia memiliki kekuatan jalur alkimia kehidupan masa lalunya, dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Seorang guru veteran seperti Kuan Xing Zi, berurusan dengan dia seharusnya tidak menjadi masalah. Dia tidak berharap bahwa mereka belum berkompetisi, dan Kuan Xing Zi langsung kebobolan. Ye Yuan bereinkarnasi hanya sekitar 20 tahun. Selama 20 tahun ini, dia pasti menempatkan sebagian besar energinya di jalur perang. Kemudian masalahnya datang, di mana dia memiliki energi berlebih untuk terus mempelajari alkimia dao. Melihat Cloud Ski tetap diam, Kuan Xing Zi berkata dengan mendengus dingin, Cloud Ski, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, kirim Ji Qingyun pergi untuk saya. Jika tidak, Anda bisa melupakan mengambil pil obat tunggal dari asosiasi alkemis dari sekarang dan seterusnya. Orang tua ini akan melakukan apa yang saya katakan. Selamat tinggal. Kuan Xing Zi juga tidak memberi Cloud Ski kesempatan untuk berbicara. Menjatuhkan kalimat ini, dia segera pergi. Cloud Ski mengerutkan kening sesaat dan menginstruksikan orang, panggil Guo Su untuk mengundang Ye Yuan datang. Segera, sekaligus. Bab 1088 Ketika Guo Su datang ke Heavenly Saint Plaza, itu sama tidak menyenangkannya dengan memakan lalat di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Lord Cloud Ski sudah mengatakan bahwa dia tidak akan bertemu Ji Qingyun, jadi mengapa dia membuatnya datang dan menemukannya lagi dengan cemas. Selain itu, ia bahkan harus memiliki wajah yang menyenangkan dan pastikan untuk mengundang. Ini, bukankah ini menginginkan kehidupan seseorang? Gelombang seru terkejut datang dari Heavenly Saint Plaza dari waktu ke waktu. Itu semua adalah teriakan kaget karena keterampilan alkimia Ye Yuan yang sempurna. Ye Yuan sudah disempurnakan untuk siang dan malam di alun-alun dan memperbaiki lebih dari 20 pil obat. Meski begitu, ketika orang-orang itu melihat keterampilan alkimia seperti Dewa Ye Yuan, mereka masih merasa heran. Penyempurnaan dari puncak alkimia kaisar bukanlah apa yang bisa dilihat siapapun. Terlalu baru. Semua minggir untukku. Guo Su berteriak keras dengan suara dingin. Mereka pembangkit tenaga listrik daumen dalam semua terkejut dengan raungan ini. Tekanan Void Mystic Realm segera mengirim kemasan ketidaksenangan mereka. Melihat lagi, itu sebenarnya Guo Su, kursi kepala Purple Gold Hall. Mereka semua sangat takjub. Terutama para seniman bela diri daumen dalam rilem yang belum mencapai giliran mereka. Masing-masing dan semua orang tidak bisa menahan tangisan tanpa henti. Melihat penampilan Guo Su, itu jelas datang untuk menemukan masalah. Sepertinya kota suci akhirnya tidak bisa menahan diri dan akan melakukan intervensi. Dengan cara ini, bukankah pil obat mereka tidak akan memiliki cara pemurnian lagi? Guo Su memecah kerumunan dan datang sebelum Ye Yuan, tapi dia segera dihentikan oleh Aokian. Alis Guo Su berkerut dan dia berkata dengan dingin, Apa? Tempat ini adalah kota suci. Kamu berani bertindak liar di sini. Aokian berkata dengan pandangan menghina, seorang bayi yang rambutnya belum tumbuh penuh, menggunakan kota suci untuk menakuti kakek Ao Anda. Ayahmu akan bertindak liar hari ini, jadi bagaimana dengan itu? Jika Anda berani mengganggu penyempurnaan pil yang mulia, apakah kamu percaya bahwa ayahmu akan memukulmu sampai ibumu tidak bisa mengenalimu? His! Semua orang menarik nafas dingin. Seseorang yang berani merajalela di kota suci, ini masih pertama kalinya mereka melihat. Guo Su adalah murid kepala Purple Gold Hall. Selain itu, dia adalah pembangkit tenaga listrik void mystic. Itu pada dasarnya sudah bisa mewakili sikap kota suci. Selain itu, mereka semua tahu bahwa murid kepala Purple Gold Hall ini tidak begitu santai. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Guo Su akan meledak, sesuatu yang membuat mata mereka rontok terjadi. Pada awalnya, Guo Su benar-benar meniup atasannya. Tetapi setelah mengingat kata-kata Lord Klautsky, dia dengan paksa menekan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, kalau begitu aku akan menunggunya selesai memolah. Selesai berbicara, Guo Su memeluk pedangnya dan mundur ke satu sisi dan menatap Ye Yuan dengan memurnikan pil. Bola mata jatuh ke lantai. Kapan Guo Su yang arogansinya mencapai awan menjadi begitu baik untuk diajak bicara? Aokian menatapnya dan juga berkata dengan senyum dingin, bagus kau masuk akal. Di samping, ekspresi Guo Su secara bertahap menjadi husuk saat dia menyaksikan Ye Yuan memperbaiki pil. Dia telah melihat sebelum Ye Yuan memperbaiki pil. Tapi Ye Yuan saat ini tampaknya bahkan lebih hebat daripada dibandingkan dengan masa lalu. Sebelum ini, Klautsky memanggilnya dan mengatakan sejumlah besar ke wajahnya, tetapi tidak memberikan alasan untuk mengundang Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sepertinya agak mengerti. Meskipun Guo Su sombong, dia juga orang yang sangat cerdas. Menebaknya pada asosiasi alkemis yang menunda mengambil tindakan, lalu menghubungkannya dengan perubahan sikap Klautsky, akhirnya dia menemukan jawabannya. Tapi membiarkan dia datang dan mengundang Ye Yuan, dia masih seratus kali tidak mau. Tanpa ragu, Ye Yuan pasti tidak akan memberinya sikap yang baik dalam waktu singkat. Ye Yuan tampaknya menghabiskan lebih banyak waktu secara signifikan dibandingkan sebelumnya ketika memperbaiki pil obat ini. Awalnya, ia membutuhkan sekitar 4 jam untuk memperbaiki pil obat TR9, bahkan lebih sedikit. Tapi pil obat ini sudah disempurnakan selama 4 jam penuh. Guo Su gelisah dan gelisah di samping tetapi tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dia tidak tahu, tetapi semua seniman bela diri lainnya melihatnya. Ye Yuan sengaja menggantungnya sampai kering. Akhirnya, pil obat ini dilakukan. Guo Su yang kesabarannya sudah mulai kurus sudah segera melangkah maju, menghentikan Ye Yuan, dan dia berkata dengan tatapan muram, Ji King Yun, bolehkah aku bicara denganmu? Namun, itu seperti Ye Yuan tidak melihatnya, berputar tepat melewatinya dan datang ke sisi seorang seniman bela diri dao mendalam rilem, memberikan pil obat kepada pihak lain dengan ramah. Pil obat Transcendent Great lagi. Lord King Yun Zi benar-benar luar biasa. Pil obat disempurnakan dua hari ini, masing-masing adalah kelas Transcendent. Tidak tahu siapa yang mendesah kekaguman di kerumunan. Semua orang juga merasakan hal yang sama dan menganggupkan kepala. Kekuatan obat TR9 Withered Glory Pil ini terlalu kuat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda benar-benar tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya. Pada saat itu, itu akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada organ internal Anda. Setelah kembali, Anda dapat mencari esens krik spirit milk untuk melarutkan pil ini, kemudian dipecah menjadi lima kali untuk dikonsumsi. Dengan cara ini, tidak hanya dapat membiarkan Anda menyerap kekuatan obat-pil obat secara memadai, tidak akan ada efek samping. Memahami, Ye Yuan menginstruksikan seniman bela diri itu. Artis bela diri itu memiliki ekspresi terima kasih. Bersujud di tanah, dia berkata, Terima kasih banyak, Tuan King Yun Xi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu terlalu sopan. Siapa selanjutnya? Dengan pertanyaan ini, ada keheningan total. Guo Su saat ini sedang melotot seperti macan yang sedang beriak. Siapa yang berani menjawabnya? Ji King Yun, ini adalah kota suci. Aku saat ini berdiri di sini. Tanpa persetujuanku, siapa di antara mereka yang berani menemukanmu untuk memperbaiki pil? Guo Su berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan berbalik dan menatapnya ketika dia berkata sambil tersenyum, Begitukah? Maka itu berarti, selama kamu tidak di sini, mereka dapat menemukanku untuk memurnikan pil. Guo Su tertegun dan belum tahu apa yang terjadi ketika Ye Yuan berkata kepada Ao Kian, Ao Tua, buang orang berisik ini. Ya, tuanku, Ao Kian terlihat bersemangat dan akan mengambil tindakan untuk berurusan dengan Guo Su. Wajah Guo Su jatuh, dan dia berkata dengan marah, Ji King Yun, kamu benar-benar tahan untuk alasan. Aku di sini bukan untuk berkelahi dengan kamu. Aku hanya ingin mengajak kamu untuk melakukan perjalanan ke Pagoda Sein Surga. Pagoda Sein Surga adalah inti Kota Suci, juga tempat di mana tiga raksasa Kota Suci berada. Orang bisa mengatakan bahwa Pagoda Sein Surga adalah otak Kota Suci. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, mengundang orang. Apakah ada mengundang orang dengan sikapmu? Tuan muda ini memurnikan pil gratis di sini menguntungkan seniman bela diri Kota Suci. Kamu benar-benar mengancam mereka. Apa niatmu? Kata-kata Ye Yuan menghantam hati satu demi satu. Wajah Guosu menjadi hitam, dan dia berkata, Lord Klautski sedang menunggumu di Pagoda Sein Surga. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata dengan ekspresi terkejut, Klautski. Bukankah dia dalam pengasingan tertutup, tidak melihat siapapun? Lord Klautski adalah salah satu dari tiga raksasa Kota Suci. Setiap kali dia memasuki pengasingan tertutup, itu akan mempengaruhi keselamatan Kota Suci. Jika dia ingin berada di pengasingan tertutup, maka biarkan dia tinggal di pengasingan lebih lama. Bagaimana saya bisa pergi dan bertemu dengannya? Wajah Guosu menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Dia bahkan menarik keluar Klautski. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan memberi muka sama sekali. Saat itu, Klautski menggunakan pengasingan tertutup sebagai alasan. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kata-kata ini untuk membalas. Sungguh ironis. Ye Yuan terus berkata dengan tidak tergesa-gesa, kamu kembali dan beritahu Klautski, katakan bahwa aku punya banyak waktu. Jadi biarkan dia perlahan-lahan berada dalam pengasingan tertutup. Tidak perlu terburu-buru. Seniman bela diri Kota Suci masih sangat ramah, dan kebutuhan mereka akan pil obat juga sangat besar. Hanya baik, saya dapat membiarkan beberapa murid dan cucu saya berlatih. Ketika kekuatan semua orang meningkat dan serangan ras iblis, ras manusia kita juga dapat memiliki porsi tambahan jaminan. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang bergidik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iblis balapan. Apa arti kata-kata Lord King Yun Xi? Guosu juga tercengang, tidak mengharapkan Ye Yuan mengatakan kata-kata seperti itu. Soal ras iblis, hanya tiga raksasa, tingkat itu, yang tahu. Meskipun dia adalah kekuatan besar Void Mystic, dia benar-benar belum memasuki inti kota suci yang sebenarnya. Bab 1089 Tuan King Yun Xi, barusan, katamu, ras jahat, sebuah pembangkit tenaga Raja Surgawi berkata dengan bingung. Meskipun legenda ras iblis sedikit, seniman bela diri Divine Realm tidak benar-benar bodoh. Dalam sejarah, ras manusia dan ras iblis bertarung beberapa kali. Mustahil untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kecuali, legenda adalah legenda. Sekarang setelah diucapkan dari mulut Ye Yuan, itu adalah perasaan lain. Ya, Lord King Yun Xi, ras iblis yang kamu sebutkan tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pembangkit tenaga Raja Surgawi lainnya bertanya. Orang bisa merasakan bahwa suasana di Alun-Alun menjadi agak berbeda. Semacam suasana yang disebut rasa takut secara bertahap menyebar. Dalam legenda yang terfragmentasi, ras iblis terkenal karena kuat. Mereka sebenarnya memiliki tubuh abadi. Ji King Yun, luruskan. Apa yang terjadi? Guo Su berkata dengan tatapan suram. Pada saat ini, tekanan mengerikan yang ekstrim turun dari langit. Seorang pria tua dengan pakaian mewah berdiri di udara, muncul di langit di atas Heavenly Saint Plaza. Lord Klausky, ini Klausky. Memberi hormat kepada Lord Klausky. Memberi hormat kepada Lord Klausky. Pria tua dengan pakaian luar biasa ini adalah salah satu dari tiga raksasa kota suci, Klausky. Tiga raksasa kota suci memiliki posisi terpenting. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang setara dengan sepuluh raja surgawi agung. Meskipun Klausky tidak berada di peringkat sepuluh raja surgawi agung, itu hanya karena menara rahasia surga hanya memilih sepuluh raja surgawi yang hebat. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan sepuluh raja surgawi agung. Saat Klausky muncul, para seniman bela diri di kota suci semua tunduk dengan tunduk. Tiga raksasa itu adalah dewa di mata dan hati mereka. Huhu, adik laki-laki Ji, bertahun-tahun tidak melihat, keanggunanmu bahkan lebih menonjol daripada di masa lalu. Orang tua ini dalam pengasingan tertutup beberapa hari yang lalu, mengakibatkan mengabaikan adik laki-laki. Aku berharap adik laki-laki tidak. Jangan tersinggung. Klausky mengelus jenggotnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Orang tua ini benar-benar bisa bertindak. Ye Yuan dengan kejam memandang rendah anjing tua ini di dalam hatinya. Penampilannya sangat tepat, dia baru saja akan mengatakan masalah ras iblis, dan orang ini melompat keluar. Itu jelas disengaja. Tapi, karena Klausky secara pribadi muncul, tidak pantas baginya untuk terus mengatakan beberapa hal. Ye Yuan memandang Klausky dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, Huhu, tidak sampai mengabaikannya. Saudara dan saudari kota suci masih sangat ramah. Aku bahkan berpikir bahwa penatua broter Klausky akan berada di pengasingan. Selama 8 hingga 10 tahun, saya mungkin lebih dekat dengan semua orang. Klausky tahu bahwa Ye Yuan sengaja menolaknya. Lupakan sekitar 8 sampai 10 tahun, pada tingkat yang Anda mainkan, bukankah seluruh kota suci akan terbalik oleh Anda dalam beberapa hari lagi? Haha, lihat apa yang dikatakan saudara muda. Pria tua ini baru-baru ini memiliki beberapa pemahaman dan pergi ke pengasingan selama satu bulan. Saya kebetulan keluar dari pengasingan hari ini dan membiarkan Guo Su mengundang Anda. Siapa yang tahu bahwa bocah nakal ini gagal memenuhi harapan dan benar-benar menyinggung saudara muda Ji. Kembali, saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Bagaimana bisa rubah tua yang licik seperti Klausky begitu mudah bergaul? Saat berbicara, tidak ada kebocoran apapun, tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk melancarkan serangan sama sekali. Ye Yuan mengerti bahwa hukuman berat apapun adalah sampah total. Meskipun Guo Su hanyalah murid Purple Gold Hall, dalam hal status, dia sebanding dengan penatua. Hukuman berat, menghukum bagaimana? Kata-kata ini hanya diucapkan agar Ye Yuan mendengar. Kecuali, kata-kata ini di telinga Guo Su, adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lord Klausky sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menghukumnya di depan begitu banyak seniman bela diri untuk orang luar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, penatua Broter Klausky memperlakukan saya seolah-olah saya orang asing. Dengan status saya, mungkinkah saya akan membungkuk ketingkat sebagai junior? Guo Su belum menenangkan diri ketika kalimat Ye Yuan memberinya 10 ribu poin serangan kekerasan, hampir memuntahkan setegup darah tua. Ini terlalu aneh untuk diposisikan. Anda jelas seseorang dari generasi yang sama dengan saya, untuk benar-benar meningkatkan status Anda sendiri tanpa rasa malu sama sekali. Tidak merasa malu mengucapkan kata-kata semacam ini. Tetapi situasi saat ini, bahkan jika dia tidak senang lagi, dia hanya bisa menelan gigi yang patah ke dalam perutnya. Bukankah dia mendengar Klausky memanggil adik laki-laki berulang kali? Klausky adalah seniornya. Dua orang saling memanggil saudara, bukankah Ye Yuan menjadi seniornya? Tapi, cara seniman bela diri lainnya melihatnya, kata-kata Ye Yuan tidak memiliki ketidaksesuaian. Dunia seniman bela diri selalu menjadi orang yang mencapai pertama sebagai yang dihormati. Sebelum reinkarnasi, Ji Qingyun sudah berbicara setara dengan orang-orang seperti Klausky. Mengatakan bahwa dia adalah seorang junior juga merupakan sesuatu yang sangat normal. Meskipun Guo Su sudah menerobos ke Void Mystic, dibandingkan dengan keberadaan seperti Klausky, perbedaan itu masih terlalu luas. Hanya saja Guo Su sendiri tidak berpikir begitu. Klausky terkeke dan berkata, hati saudara muda Ji cukup besar untuk berlayar dengan perahu. Karena itu masalahnya, maka saya akan berterima kasih kepada saudara muda Ji atas nama Guo Su, anak ini. Saudara muda Ji, tempat ini bukan tempat untuk berbicara, apakah tidak apa-apa untuk melakukan pembicaraan yang hangat di Heavenly Sein Pagoda. Ye Yuan juga tidak banyak ragu dan menganggupkan kepalanya. Klausky keluar, perbaikan pil gratis permainan ini secara alami tidak bisa melanjutkan akting lagi. Tapi Ye Yuan juga tidak benar-benar bertindak. Meskipun kata-katanya sebagian benar, sebagian salah, dia membantu orang-orang ini memperbaiki pil secara alami juga memiliki niat untuk menolak ras iblis di dalamnya. Tidak mungkin baginya untuk membantu setiap seniman bela diri memperbaiki pil. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Di dalam pagoda Sein Surgawi, Klausky tampak sangat ramah. Tapi di dalam hatinya, dia memiliki sakit kepala yang membelah Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan yang sekarang benar-benar bukan pemuda yang langsung saat itu yang hanya mengejar Alkimia Dao dengan sepenuh hati lagi. Meskipun itu hanya lilitan kecil dari lengannya, Klausky benar-benar dikalahkan. Dalam hal perencanaan, dalam hal metode, Ji Qingyun benar-benar musuh yang merepotkan. Dia sedang menghitung di dalam hatinya bagaimana cara mengusir Dewa Agung ini. Menyajikan teh yang enak, Klausky mundur ke samping dan bertanya pada Ye Yuan dengan senyum berseri-seri, Aku ingin tahu urusan apa yang didatangi kakak muda Ji ke kota suci kali ini. Ye Yuan tidak menjawab. Dia hanya menatap Klausky dengan senyum yang bukan senyum, menatap sampai dia merinding. Melihat hantu. Pertemuan kebetulan apa yang diperoleh bocah ini dalam 20 tahun. Seluruh orangnya terlahir kembali sepenuhnya. Klausky diam-diam mengutuk hatinya. Huhu, penatua broter Klausky menanyakan ini, Mungkinkah aku tidak bisa datang dan menemukanmu jika tidak ada apa-apa? Menghitungnya, kamu dan aku belum pernah bertemu selama 50 hingga 60 tahun juga, sama seperti Klausky yang bingung pada apa yang harus dilakukan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Klausky membeku, tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan menyebutkan masalah ras iblis saat dia membuka mulutnya dan sudah lama memikirkan strategi untuk merespons. Eiterwe, Suge Kingsuan tidak ada. Selama dia menggunakan, tidak dapat membuat keputusan, sebagai alasan dan mendorong semuanya ke Suge Kingsuan, itu akan berhasil. Tapi Klausky tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya mulai mengobrol tentang kehidupan sehari-hari dengannya. Meriam yang disiapkan tidak bisa ditembakkan. Klausky hampir meredam cedera internal. Ekspresi seperti apa yang dimiliki penatua broter Klausky. Mungkinkah penatua broter Klausky tidak peduli untuk Ji ini datang dan melihatmu? Ye Yuan tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berkata. Saat itulah Klausky kembali ke akal sehatnya dan dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, tidak, tentu saja tidak. Untuk broter Ji yang lebih muda untuk bisa memikirkan broter-broter, broter-broter bahkan tidak sabar untuk bahagia, bagaimana saya tidak peduli. Sejak adik laki-laki datang, mengapa tidak tinggal di kota suci dan bermain selama beberapa hari lagi? Itu juga memungkinkan penatua saudara menjalankan keramah-tamahan tuan rumah. Aku peduli dengan pantatku. Jika saya berani mengatakan sepatah kata pun, Anda mungkin akan segera pergi ke alun-alun untuk memperbaiki pil, kan? Orang ini sangat membutuhkan untuk melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ketika Yeyuan mendengar itu, dia menganggup dan berkata, karena penatua broter sangat ramah, maka Ji ini berterima kasih kepada penatua broter atas keramahan Anda. Bab 1090 Senyum di wajah Klautski agak canggung. Dia tidak berpikir bahwa Yeyuan benar-benar memanjat di sepanjang poros dan langsung menyetujuinya. Apa artinya ini? Mungkinkah bocah ini berencana tinggal di belakang untuk berperang yang berkepanjangan? Klautski menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa memikirkan pikiran Yeyuan. Pang ini sama sekali tidak bermain kartu sesuai pesanan. Dia jelas datang untuk masalah ras iblis dan juga berhasil memaksanya keluar, tetapi tutup mulut tentang masalah ras iblis. Bermain apa ini? Kata-kata Yeyuan diucapkan sampai Klautski bahkan tidak tahu bagaimana dia harus menindak lanjutinya. Yeyuan sama sekali tidak peduli tentang kecanggungan Klautski dan berkata sambil tersenyum, Kota Suci adalah pemimpin alam surgawi. Ji ini sudah lama dikagumi Ji. Datang kali ini, aku bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan yang benar melihat-lihat. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Klautski tidak senang di hatinya, tetapi tersenyum di wajahnya ketika dia berkata, jika adik Ji ingin melihat-lihat, pria tua ini secara pribadi bisa menjadi penuntun. Yeyuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu. Penatua Broter Klautski berurusan dengan sejumlah masalah setiap hari. Bagaimana Anda dapat mengambil waktu dari tugas-tugas utama Anda dan mengurus masalah kecil semacam ini? Apalagi masih ada sejumlah orang-orang di Heavenly Saint Plaza menunggu Ji ini pergi dan memperbaiki pil. Jika Penatua Broter Klautski mengikuti saya dan memperbaiki pil sepanjang jalan, betapa membosankannya hal itu. Klautski terdiam, bocah ini pergi satu lingkaran besar dan benar-benar berputar kembali. Ekspresi Klautski menjadi gelap, dia juga mengetahui bahwa Yeyuan sudah lama tahu tentang sikap kota suci. Oleh karena itu, itu sebabnya dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah ras iblis. Tapi sekarang, Yeyuan terus berlama-lama dan tidak pergi. Sepertinya dia punya permintaan lain. Ini berbelit-belit, tidak tahu berapa lama bocah ini akan bertele-tele. Ji bocah, apa yang kamu inginkan? Tapi aku memperingatkanmu, jangan terlalu berlebihan. Surai kota suci bukanlah apa yang kamu mampu membelai. Kecepatan Klautski untuk mengubah permusuhan bahkan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Baru saja, dia masih tersenyum dan ramah. Saat ini, dia memukul dengan kekuatan petir. Saat aura void mystic rilemnya dilepaskan, rasa penindasan datang dari depan. Kekuatan hukum yang mendalam langsung muncul di tubuh Yeyuan. Sensasi menindas Klautski seketika hilang begitu saja. Ekspresi Klautski berubah, dan dia berkata dengan muram, Hukum dao-dao. Kamu, kamu benar-benar memahami prasasti dewa. Yeyuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum saat dia berkata, kahlian penatua broter Klautski untuk memusuhi telah benar-benar mencapai puncak kesempurnaan. Ji ini sangat mengagumi. Tapi, untuk mengatakan sambil membelai kumismu, sepertinya seperti membelai kumismu, sepertinya saya sudah membelai sebelumnya. Setelah itu, Anda masih mengundang saya di sini. Klautski tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Kapan bocah ini menjadi begitu tajam? Singkirkan tipu musikmu itu. Dengan kekuatan dan statusmu, jika kamu benar-benar percaya diri membuatku tetap tinggal, kamu mungkin sudah lama bergerak, kan? Tentang artefak surgawi pada Ji ini, aku tidak percaya itu kamu tidak bergerak sama sekali. Yeyuan melanjutkan dengan penampilan tenang dan tenang. Klautski benar-benar dikalahkan dan langsung mengingat auranya, menatap Yeyuan seperti dia melihat hantu. Tidak sekali atau dua kali dia berurusan dengan Yeyuan. Tapi dia tidak pernah merasa tidak punya tempat untuk menggigit seperti hari ini sebelumnya. Sebagai salah satu dari tiga raksasa kota suci, Klautski selalu memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya, memperhitungkan setiap kemungkinan yang masuk akal. Tapi menghadapi Yeyuan, dia merasa tangan dan kakinya diikat hari ini. Apa yang kamu inginkan? Klautski bertanya dengan wajah hitam. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin memasuki tanah liat bludrain. Ekspresi Klautski berubah, dan dia segera berkata, tidak mungkin. Menuju reaksi Klautski, Yeyuan tidak merasa terkejut. Dia hanya berkata dengan tenang, kamu tahu bahwa aku adalah putra mandat surga, jadi kamu ingin membiarkanku mengaduhinya dengan ras iblis yang tidak terkendali. Oleh karena itu, itu sebabnya kamu tidak bergerak ke arahku. Tapi seberapa banyak menurut Anda, apakah ancaman yang bisa saya ajukan kepada ras iblis dengan dunia saya saat ini? Ekspresi Klautski berubah lagi dan lagi. Dia hampir mogok. Yeyuan sebenarnya bahkan tahu hal semacam ini. Mandat putra surga, serta masalah ras iblis, keduanya rahasia alam surgawi. Banyak tanah super suci dengan fondasi dangkal bahkan tidak tahu. Dia tidak berpikir bahwa Yeyuan sebenarnya sudah lama tahu bahwa dia adalah mandat putra surga. Itu baik-baik saja, tetapi dia bahkan benar-benar tahu bahwa kota suci tahu bahwa dia adalah mandat putra surga. Kedengarannya agak canggung, tapi keheranan di hati Klautski tidak bisa lebih besar. Senyum tipis menggantung di wajah Yeyuan, dan dia menyambut tatapan Klautski seperti ini. Setelah waktu yang lama, Klautski akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menarik nafas dalam-dalam ketika dia berkata, bagaimana kamu tahu? Jika kamu tidak ingin orang tahu, lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Bagaimana aku tahu, kamu tidak perlu peduli. Aku hanya meminta kamu, setuju atau tidak. Yeyuan berkata dengan dingin. Klautski menyipitkan matanya dan berkata, jika aku tidak setuju. Aku akan pergi sekarang. Tapi tak lama, seluruh alam surgawi akan tahu tentang masa lalu kota suci yang kotor. Bagaimana menurutmu seniman bela diri di seluruh dunia akan melihat kalian? Yeyuan berkata dengan senyum dingin. Apakah kamu pikir mereka akan mempercayai mu atau mempercayai kota suci? Kata Klautski dengan mendengus dingin. Kata-kataku saja secara alami tidak penting. Tetapi jika progeni 4 Great Divine Beast dari wilayah iblis bersatu dan bersuara. 50 ribu tahun yang lalu, orang-orang yang bertarung dengan gigih dalam pertempuran berdarah adalah mereka. Aku pikir tidak ada yang memiliki hak lebih besar untuk berbicara daripada mereka, kan? Klautski menemukan bahwa hal-hal yang Yeyuan tahu jauh lebih dari yang dia bayangkan. Huh. Pria tua ini tahu bahwa kamu mengandung darah naga, tetapi betapa bangganya nenek moyang 4 dewa besar. Apakah mereka akan mendengarkan kamu memerintahkan mereka berkeliling? Kata Klautski dengan mendengus dingin. Bukan berarti Klautski tidak terhubung dengan dunia luar, tetapi bahwa pertukaran antara ras manusia dan wilayah iblis terlalu sedikit. Soal Balai Raja Obat-Obatan menyergap klan Harimau Putih, kota suci sudah agak mendengarnya. Tapi selebihnya, dia tidak tahu. Terutama urusan internal Azure Dragon Clan dan White Tiger Clan. Klautski bahkan kurang mendapat informasi. Yeyuan berkata dengan senyum tipis, kamu mungkin belum tahu, tapi Ji ini saat ini adalah Raja Umum Klan Naga. Sementara kakakku, Cahaya Putih, adalah dari fisik Harimau Putih Sempurna yang sulit ditemui sekali dalam 100 ribu tahun di Klan Macan Putih. Apakah Anda pikir saya memiliki kemampuan ini atau tidak? Tubuh Klautski bergetar di seluruh, dan dia memandang Yeyuan dengan tak percaya. Dia ingin melihat melalui bahwa Yeyuan berbaring dari matanya. Tapi, dia kecewa. Tidak tahu kapan, Yeyuan memiliki tongkat api tambahan di tangannya. Melihat tongkat api itu, bola mata Klautski hampir jatuh. Aku pikir kamu harusnya sangat penasaran tentang apa artefak surgawi ini di tanganku. Dengan fondasi kota suci, seharusnya kamu tidak mengenalinya, kan? Yeyuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. S. Naga suci token, ini, bagaimana ini mungkin? Sebelum dao surgawi menghilang, token naga suci sudah menghilang. Mengapa itu muncul di tanganmu? Klautski berkata dengan tak percaya. Saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Yeyuan lagi. Ajaran leluhur klan naga, Klautski secara alami sadar. Yeyuan memegang token naga suci di tangannya, lalu dia adalah tuan umum klan naga. Poin ini, tidak ada yang perlu diragukan. Kecuali, dia sangat bingung. Mengapa artefak surgawi tertinggi klan naga mengakui Yeyuan, manusia, sebagai pemimpin mereka? Melihat token naga suci di tangan Yeyuan, Klautski tiba-tiba memiliki gagasan kuat untuk mengambilnya secara paksa. Dia tahu bahwa token naga suci ini bukan artefak surgawi yang biasa, tetapi artefak surgawi-surgawi yang legendaris. Bahkan di era Dao-Dao, itu sangat langka juga. Namun, setelah perjuangan mental yang sengit, dia akhirnya tetap menyerah. Mandat putra surga membawa mandat surga. Tidak pernah ada kesalahan sejak zaman dahulu. Tidak peduli seberapa kuat dia, Klautski, adalah, itu juga tidak mungkin untuk menentang surga. Hari ini, kejutan yang Yeyuan berikan padanya terlalu banyak. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dialami Yeyuan dalam 20 tahun ini. Baiklah, aku janji, tapi kamu hanya bisa masuk sendiri. Klautski akhirnya masih berkompromi. Sampai jumpa di video selanjutnya.